Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channelnya Wais Alkorni Seperti biasa di video kali ini Aku bakalan share lagi ide bisnis Yang pastinya kekinian banget Hits abis dan ini sangat menarik teman-teman Jajanan yang satu ini tuh laris di musim apapun Apalagi sekarang lagi musim panas Beuh udah the best banget So tonton video ini sampe habis Jangan ada yang di skip ya Yuk kita buat sama-sama Oke teman-teman disini aku masaknya Mau pake cash roll dari Idealife Dengan diameter 24 cm Sudah ada tutupan kacanya yang bisa berdiri Langsung aja kita rebus air Sebanyak 3 liter Nyalain kompor dan kita masak Sampai mendidih lepas Sambil nunggu kita siapin enteh-entehannya Ini pertama aku pake jenis teh celup ya Yang teh poci, teh asli seperti ini Kemudian kita gunakan 20 gram teh serbuk Yang merknya dandang Seperti ini ya Kemudian juga kita pake 15 gram teh serbuk Yang merknya teh gope Kayak gini Nah 3 perpaduan teh ini Kita akan masak Tapi yang kita akan masak nih Teh serbuknya dulu Masukin teh serbuk Kemudian teh celupnya terakhir Diaduk rata Karena ini airnya sudah mendidih lepas Jadi ini bisa kita matikan kompornya Kemudian langsung aja Kita diamkan dulu Sampai warna tehnya ini sedikit gelap ya Teman-teman Jadi sebentar aja Selanjutnya disini sambil nunggu Kita siapkan saus pen Idealife Kita akan masak dulu gulanya Ini 1 kg gula pasir Dengan air 750 ml Dimasak sampai benar-benar mendidih lepas Diaduk rata Kalau sudah larut mendidih lepas seperti ini Matikan kompor dan kita sisihkan Kemudian teh yang tadi sudah kita masak Nih warnanya udah cakep banget Langsung aja kita pindahkan ke wadah yang agak besar Dan disaring Pastikan saringannya benar-benar rapat banget Ini juga gulanya aku langsung aja Teman-teman ya Masukin biar lebih simpel Dan set set Jadi pas ada yang beli Tuh gak pake ribet ya Nuang-nuanginnya Udah tercampur semuanya gitu Oke Nah selanjutnya disini aku siapkan lemon Karena kita akan bikin yang varian lemon tea terlebih dahulu Siapkan lemonnya yang lemon California Ini aku dapet tuh gak ada biji sama sekali Jadi bagus banget ya teman-teman Ini pas kita plating Atau pas kita kemas di cupnya Pas ditumbuk itu gak ada biji-biji Jadi cakep banget Untuk 1 cup Ini ukurannya 22 oz Kita pake lemonnya 2 slice ya Nah 2 slice seperti ini Tapi nanti di akhir kita kasih setengah slice Yang gak ditumbuk Oke Nah ini yang 2 slice Kita tumbuk dulu Sampai bener-bener keluar sari-sari lemonnya Dan langsung aja tambahin lemonnya Sebanyak 200 mili Eh tambahin apa? Tambahin tehnya Setelah ditambahin tehnya 200 mili Langsung aja kita penuhin sama es batu Sampai penuh kayak gini Mantep banget Kemudian ini langsung aja Kita juga bikin yang varian leci Ini aku pake lecinya sebanyak 20 mili aja Sedikit banget Terus langsung tambahin tehnya Sebanyak 200 mili ya Nah tambahin es batu sampai bener-bener full Cakep banget Udah siap untuk disajikan Dan sudah siap untuk dijual Jangan lupa untuk ditutup kemasannya Ini seger banget Aku dubbingnya tuh sampai ngiler-ngiler teman-teman ya Karena cuaca sekarang lagi bener-bener panas banget Jadi yang paling banyak dicari tuh Jajanan yang dingin super menyegarkan seperti ini Tapi jajanan es-esan kayak gini tuh Musim dingin pun Musim ujan pun Pasti laris Jadi usaha yang satu ini tuh Kapanpun suasananya Pasti selalu cocok ya Terima kasih udah nonton video ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di next video Assalamualaikum